Oke teman-teman baiklah di video kali ini kita bakalan bikin tutorial cara edit foto produk dan memberi keterangan di foto produk tersebut menggunakan aplikasi CapCut Nah jadi disini kita sudah buka aplikasi CapCut ataupun CapCut Selanjutnya kalian klik di bagian atas di proyek baru ada deretan yang namanya editor foto Setelah itu kalian pilih di bagian foto dan tambahkan satu foto yang akan kita edit Lalu setelah itu kita klik edit Nah kalau sudah disini kita klik edit selanjutnya disini langsung saja kita tambahkan judul dulu yang pertama kali Disini klik text dan tambahkan judul sesuai dengan foto produk kalian Oke disini dia itu setting spray ya guys Dan aku kasih variannya juga Oke kalau sudah disini aku pilih template jadi untuk textnya ini aku bakalan pakai yang template ya Nah disini kalian bisa pilih dan gunakan contoh template yang sudah tersedia disini atau kalau kalian mau atur manual juga bisa tergantung dari kalian Scroll saja ke bagian bawah ya guys Nah disini banyak untuk pilihannya Oke aku bakalan pilih dulu misalkan disini aku pilih yang ini Lalu letakinya di atas Kalau sudah kecilkan sedikit dan agak ke tengah Nah disini Oke selanjutnya kalau sudah aku bakalan klik tanda centang Lalu kalau sudah seperti ini selanjutnya kita bakalan tambahkan text ataupun keterangan terlebih dahulu Yang sesuai dengan produk tersebut Oke disini langsung saja klik di bagian text Aku bakalan tambahkan text pertama kali kayak dia itu keterangan dari produk tersebut ya Misalkan seperti ini Set dan lock Kayak gini ya guys Nah kalau sudah jangan lupa disini kalian bisa gunakan template ataupun kayak atur manual Atau kalian juga bisa ganti fontnya langsung Disini aku langsung ganti untuk jenis fontnya saja ya guys Jadi enggak aku ganti warnanya Langsung diganti jenis fontnya saja Oke Disini di penyelarasannya aku ubah yang ini ya rata tengah Kalau sudah kecilkan sedikit Jangan lupa diatur rata letaknya Disini aku letakin disini Disini dulu nanti tinggal kita ubah-ubah ya guys Nah kalau sudah seperti ini selanjutnya kita klik tanda centang Untuk memberi keterangan yang selanjutnya Biasanya aku itu bakalan copy dari keterangan yang sebelumnya Namun hanya digenti untuk tulisan ataupun textnya saja Kalian klik disini Jangan lupa klik tanda petak 2 disini untuk copy nya Lalu double klik dan tinggal kita ubah untuk jenis fontnya ya guys Eh sorry untuk jenis textnya yang sesuai dengan manfaat dari produk tersebut Oke disini aku ubah Dan jangan lupa selanjutnya kalian copy lagi dan diganti lagi untuk jenis textnya Yang sesuai dengan manfaat dari produknya Ataupun keterangan yang ingin kalian tambahkan Oke kalau misalkan sudah Disini copy lagi dan tinggal kita ganti lagi untuk jenis textnya Baiklah Oke disini sudah semua untuk jenis textnya Tinggal diatur tata letaknya Dan tinggal kita tambahkan tanda panah ya guys Oke untuk tanda panahnya Klik kembali disini ada menu yang namanya sticker Lalu kalian geser Dan pilih yang ada tanda panah ini Tinggal pilih aja tanda panah yang akan kalian gunakan Nih disini ya guys Oke kalau udah Tinggal diatur saja tata letaknya Oke misalkan disini pilih lagi yang lain Ini yang aku letakin disini misalkan Oke kita pilih lagi tanda panah yang lain atau sama bebas Oke kita pilih lagi Oke next yang selanjutnya Oke kalau sudah klik tanda centang dan tinggal diatur serapi mungkin Nah dia itu ya guys Kalau misalkan ada yang kurang-kurang tepat Ataupun kayak kurang bagus penempatan antara text dan tanah panah Bisa kalian atur ulang sampai dia semenarik mungkin Jadi kurang lebih seperti inilah tutorialnya Kalau udah bisa langsung kalian ekspor Dan kalian bisa langsung simpan Thank you Semoga videonya bermanfaat Dan kalau ada yang mau ditanya Boleh di komen Dan sorry kalau misalnya ada kurang-kurangnya Bye